Bang hari ini kesibukannya apa bang? Kesibukan kayak apa yang digarap hari ini? Udah aduh Jul makan tidur, makan tidur, ngabis duitnya ngaduh kok lah Kananya itu? Aduh Kok tidur? Buat anak abis kok Halo ganti-ganti Halo sahabat Zulzen seluruh Indonesia hingga penjuru dunia Ini part kedua Ini masanya saya yang balas di dalammu Habis ya pokoknya diinterogasi oleh bang Arul di part pertama yang sudah naik Duluan Hancur Podcast yang dado paedah ya Sama sekali dado paedah tapi banyak yang nonton Artinya masyarakat viewers di Youtube itu Itu butuh banyak hiburan Hiburan Buntuh lah Maka butuh hiburan Duit lah deketi Mangut Mangut Jadi aku kini itu udah banyak cakap juga ya Kalau nanya aku jawab itu Oke? Kalau nanya itu aku jawab Yuk Kamera aku lempar ke sendan Aduh Timo kasih banyak Awalnya tadi Bang Arul itu nolak Karena takut mungkin di roasting Oleh Zulzen Karena di part saya kemarin babak belur pak Saya ditanyanya Tapi udah Jul bukan masalah itu apa Nggak diceritakan Nggak ada lagi kan Nggak ada yang nggak diceritakan Nggak lah kita nyam Bang pernah susah gak sih? Nggak ada Saya lahir Kayu Nggak ada main main apa Nggak ada Nggak ada Senang terus Bang Kecik dulu jajan apa saat ini? Jajan 2 juta Setengah hari itu Kalau nggak habis? Nggak habis Nggak Aku dihabis sih Kalau udah habis Nggak boleh balik Dua juta sehari Dua juta sehari Dua juta sehari Cuman Berarti kalau sampai sore Dua juta 6 juta lah Saari semalam Aduh Oke serius Serius ya Bang Mulai di dunia TV itu dari tahun berapa? Kalau Tito TV Pakai musik sedih nggak nih? Nelsa Kalau tahunnya dari tahun 2008 Setahun di TPRI Setelah itu Dari 2008 akhir Desember Dijami TV Sampai Gini Itu nggak ada Berapa tuh? Berapa tahun tentunya Pertama masuk TV dulu tuh Bang Ada kayak bingung udah sih? Atau memang sudah punya basic di awal Sebagai kayak penyiar radio Kayak gitu ya? Udah Jules, karena Dulu kan awal Awal mulu tuh kan Kami ada grup tuh Grup Ditawari kontrak Selama satu tahun Di TPRI waktu itu Grup Boleh disebut? Grup Grup Lata kemana-mana Grup apa? Itu ngelopok namanya Ngelopok tuh ngelopok tuh Ngelopok tuh ngelai pak Emang nggak ada sih Oh gitu Basic Sanggar Basic untuk Ngomong Basic untuk ngelawak Nggak ada sama sekali Makanya mungkin Kontraknya diputus langsung Ngelopok tuh Setelah tuh Masuk ke Jambi TV Itu pun masuk ke Jambi TV Bukan sebagai Sebagai Tukang penyiar Oh awalnya apa? Bukan Awalnya tuh Narik kabal Bukan ngikut kru lah Setelahnya waktu itu Waktu itu ada program Band kita Lalu di band? Oh jadi abang ini Ntar nge-band? Lebih basicnya sih Sebenarnya di itu Itu tuh Aka tangan tuh kayak gitu Apa? Lebih kepada Musik saya tuh sebenarnya Dulu kan band tuh Dari jaman SMP SMA Sampai itu Band dulu awalnya Nah itu Jadi ikut Waktu itu ada program Di Jambi TV Bending gitu Belum ada Belum ada Masuk-masuk TV Belum ada Masih ngikut kru-kru gitu Sudah tuh Sudah tuh Ada audisi Di 2009 Oh jadi masuk lu Kayak audisi juga ya? Harus Dulu kan lagi Kencang-kencang nian Dan TV kan Ikut audisi juga Ikut audisi juga Saya mau cuma kau Ikut audisi juga Waktu tuh yang senior Yang angkatan Petamu tuh ya Romong-romongan Ilmu Itu Di duluan Setahun Winky Pokoknya yang itulah Winky Bang Winky Bang Agus Kami Angkatan kedua Kami itu Angkatan kedua Yang audisi tuh Jadi Daftar 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 Samu Belang ikut audisi segala macam Daftar Masuk Grand final Akhirnya dapat Jurutigo Khusus untuk Pembawa Berita Bahasa daerah Dobrak Tadi Itu Jurutigo Sampai sekarang Bawa Bawa Acara Dobrak tuh Dobrak ke Tigo Udah tuh Pokoknya yang jenis-jenis daerah Muka Muka dusun Jules Bang Ini mungkin banyak teman-teman Yang tahu Bang Arul Mungkin yang pernah ngeliat di Youtube Pernah ngeliat di TV Wajah bang ini kayak Blasteran Hidung mancung Ngigi mancung juga ke dalam Sebenarnya bang ini keturunan mana? Kalau Bapak jauh mana Jauh Pake mana Mak jauh Dan keturunan Memang jambi Kau aslinya Kalau ngeliat ke Datuk lagi Datuk orang mana? Datuk orang itu Orang Arab Orangnya Orang Garut Apa itu? Apa pula? Nyai orang Arab Datuk orang Garut Datuk orang Garut Nyai kena kurap Datuk kena burun Upaya berjalan Bisa membunyi pula burun itu Kalau itu kata Ram Itu kalau Kalau itu Tapi Asli Orang Jambi Datuk Bapak orang Jambi Tapi emak lah orang Bandung Orang Bandung? Orang Bandung Jawa Barat Ah Iya loh Tapi kok abang Abang dulu lahirnya dimana? Lahir di Riau Tanjung Pinang Tapi besarnya di Jambi Bapak orang Jambi Bapak orang Jambi Emak orang Jawa Barat Lahir di Tanjung Pinang Lagi keci Dibawa ke Jambi AISD di mana? AISD di Jambi lah SMP? Galuhnya di Jambi loh Tapi Itu Itu Pernah juga sekolah di sana Pas sudah SMA kan? Tapi tidak Sampai itu Sampai lulus Bang abang kan sudah lama di dunia entertain ya? Khususnya untuk di Kancah provinsi lah Sudah hatam ke poin Dek pula lah juga kan? Iya Kenapa? Harusnya tahu yang enerjik Aku diam ya Kok itu Itu Jol Bang Gitu nanya Itu Harus kayak gitu? Bang Abang kan lah terkenal Kan abang lah terkenal sekarang Duit lah banyak Yuh Datang kemarin pakai Alphard Kini Pajero Nyari apa lagi ya abang? Datang orang Lessing lagi Hahaha Hahaha Aduh Nah selama itu bawa acara di TV bang Bagaimana seorang Arul tuh hari ini kan banyak yang kenal dengan awang Tiba-tiba di jalan orang minta foto segala macam tuh kayak Jadi beban atau malah senang? Dari awal Senang lah Jol Kita dikenal Ya apa? Senang Gak ada yang jadi beban ya dak Tapi Kalau sudah Aduh juga yang extreme Jol Apa tuh? Banyak Orang yang ngidam lah ya kan Ya Iya apa nah Tiga hari-tiga malam nunggu di japan jam BTP Nah ngapain Ngidam ketemu dengan saya Ya lihat Udah tuh Pas ketemu tau kalau ngapain Ngapain Nah gitu Hahaha Kirahin kau bapak ngidam Jadi Macem-macem model lah Cuma kalau yang Tapi gak masalah lah Mungkin dia ngidam Sebagai Ya paham lah Mungkin dia Suka dengan kita Itu gak tau juga Aku pun bingung juga Kok Orang bisa suka dengan saya Istilahnya tuh Ya dalam artian Senang nengok di TV Kalau sampai kini tuh Kalau diceritakan apa Kok bisa jentuh Saya pun gak tau juga kan Iya Apa dengan tayangan-tayangan Yang sudah ditampilkan Ataupun Peran saya di TV tuh Mungkin Disitu mungkin orang tuh senang Mungkin kan Orang kan Orang kan ngeliat Bang Arul tuh kan Arul tuh lucu Apa gak rasa lucu gak sih bang Dah Nah Se Apa bagaimanapun Abang nyari Kan lo basic tadi gak ada Jules Basic untuk ngelucu tuh gak ada Tapi abang memang lucu kok Iya bang Emang lucu? Itu gak tau gue Dimana itunya tuh kan Kalau orang lucu tuh kan Apa udah gue Dia ada Kunikan Gala macam Ada Bingung Lucunya dimana Tapi orang udah tau Aku bingung juga Sampai gini pun Udah tau dimana lucu Saya udah gak tau Berarti memang tidak Dibuat-buat gitu kan Iya Atau aduanya Mungkin kalo Cuman bisa Membawa diri Bila ke itu kan Ke Yang nonton gitu kan Iya Yang tau pengen Oh ini Kenonton Bakal tertawa udah ya Nah cuman Cuman itu Bila kita cari itu Bisa dicari bahasanya Iya Di salah satu video abang tuh Di adu-adu bayi tuh Di youtube tuh Sampai jutaan yang nonton Iya Tapi bukan di channel Channel saya bukan Di Tidak tau channel siapu tuh kan Iya Sampai jutaan yang nonton Saya pernah cari itu Berarti peminatnya banyak loh Kalau untuk rating Sampai Deting Iko Jules Masih di atas Jules Itu Untuk rating Yang setahun saya Yang setahun saya Yang tahun kemarin rilis Rating masih tinggi Masih Masih Mantap kan Bang hari ini kesibukannya apa bang? Kesibukan kayak Apa yang digarap Aduh Jules Makan tidur Makan tidur Ngabis duit Ngadu kok lah Kau nanya itu Aduh Oko Tidur Muat anak Abis Oko Masak lah Jules Aduh Kau jadi malu Oh ya ya Makan tidur Makan tidur Muat anak Oko Abis Aduh Kontennya ada Mbak Eda Kontennya ada Mbak Eda Aduh Tiap hari kadang bawa Alphard Bawa Pajero Segelih muka Oko Aduh hancur Bekeringat Aku buat ketawa Bang Bang lagu Kusut Munyut itu inspirasinya dari mana sih Bang? Tidak Tidak Kusut Lagu Kusut Munyut itu Dari awal grup itu sebenarnya Iya itu makanya Kusut Munyut itu kok bisa namanya Kok Kusut Munyut gitu Kenapa dah dulu balik ke namun awal yang pernah dirintis Dan dipakai di TVRI akhirnya dibuang itu Oh itu Oh yang itu dia? Iya Udah Karena memang nak nyari yang baru juga kan Personalnya pun baru juga kan Hmm Jadi waktu itu Banyak Saya pun bukan Bukan pencetus namo ini bukan Kawan yang sekutnya tuh Pak Mu tuh Pak Mu Pak Mu tuh yang itu Jadi Saya yuk hubungi beliau Karena basicnya dia memang ada juga yang seorang itu juga Jadi dikasihlah nama-nama list Data nama apa Eloknya nama grup gitu nih kan gitu Iya Kadang kan Lagi buat Group tuh kan Iya Dalam banyak nama itu tadi Cuman yang nyangkut disitu Kusut Munyut tadi kan Ini be Itu Munyut tuh apa bang? Tidak ada itu lagi Tidak bisa dibayik lagi Munyut Kelakunya adalah tegolong munyut Tidak Kok belum Masih bisa dibayik Kayak kenang tuh lah Kusut Mian sudah kan Gitu nah Tidak bisa dibayik lagi Memang keadaan tuh Sudah kayak itu kan Cuman istilah nama Tapi kalau untuk filosofinya Ya itu tadi kan Memang budaknya memang kayak itu Tidak bisa dibayik lagi Porsinya lah sudah Kayak itu Ya romang kami tadi tuh Dalam konteks Buat konten Buat lagu Pokok cuma untuk Kayak itulah kan Tapi kalau untuk kehidupan itu Biasalah Kembali macam semuloh lah kan Sudah lah Sudah ya Bang kebanyakan Kebanyakan orang itu Kalau sudah dia punya personal branding yang baik Sudah itu namanya banyak dikenal oleh masyarakat Banyak tuh kawan-kawan yang di entertain akhirnya terjun ke politik Abang Hairul Hari ini mungkin kalau Nyalon DPR Kan banyak yang tahu tuh Kenapa tidak Pernah nyalon DPR tidak jadi Duit aduh Aku berharap tadi itu jawabannya tuh Gitu mau maksudnya Langsung potong ya Iya langsung potong Pernah nyalon Kalah rupanya Berapa suara bang Aduh lah dua orang Kayu ini ngomong-ngomong Aduh 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 Tapi emang iyo Kalo Kalo di Itu Di Di Kita kepecakap masalah itu tadi Emang Bukan hanya Elitabilitas Segala macam Ya Harus didukung dengan itu nampaknya Udah bisa Finansial yang bagus Finansial yang bagus Itu Udah sampe Pecakap tadi Langsung aku potong ya Masih ada keinginan nggak? Nggak lagi Tapi insya Allah lah mungkin Mudah-mudah banyak umur sehat badan kan Kalo sebab Aduh Dari Amerika kemarin tuh Nginduin Duo kapal pesawat Hahaha Untuk? Untuk nyalon Oh Untuk nyalon? Nyalon gubernur Muah Soalnya kan Abang Tuhan sudah lah Mau di TV Banyak yang tahu Banyak yang kenal Kok kayak Nggak kepikiran Aku harus nyalon nih Kayak Di partai itu Kader partai yang Karena sudah saya bilang Saya sudah Tapi nggak jadi Mereka sudah tahu Kekurangannya dimana pak? Iya Tinggal nyari itu Biar lagi kek Candanya finansialnya cukup Nanti untuk nyalon Nyalon nggak? Nyalon lah Kenapa Kenapa harus kayak Ke DPR Kan duit abang lah banyak Di dunia hiburan Kan Kano Gini Juru Kano Kano Apa ya? Mungkin lebih kepada prinsip lah Isilahnya Kalo Di DPR Mungkin bisa memperjuangkan Suara-suara Rakyat Ataupun bisa Memperjuangkan Teman-teman kita Misalnya yang ingin Berkarya Berkreativitas Kan Tapi kalo sekarang Belum Jadi ini Kan Belum segala macam Ya Nggak ngomong apa Kan Karena kita Di DPR itu kan Itu intinya Bisa memperjuangkan inspirasi Kan bahasanya Kan Iya Jadi setiap anggaran itu Bisa digelontorkan Untuk kawan-kawan kita Yang ingin Berkarya Ada yang berprestasi Kan tentu Kalo sekarang Nggak ngecakap apa Istilahnya gitu kan Jadi Intinya Ya udah mulut-mulut lah Istilahnya Kalo memang Aduh Kesempatan Aduh Itu tahun Bapun nih Tahun Kekada Depan Kalo ada kesempatan Aduh Salahnya Kan Nyubuh lagi Tapi kan Dunia hiburannya kan Harus ditinggal Intertainnya harus ditinggal Tidak juga Banyak Kawan-kawan kita Yang di RRI Di Nasional tuh Yang Gota Dewan Masih juga Siaran kan Aduh banyak tuh Iya kan Masih di TV Iya Bang Abang tuh dulu Cito-cito Sedari kecil gitu Impian hidup tuh Aku besok Harus jadi ini Abang dulu Dari kecil lo pengen jadi apa? Udah Aduh Biasa kalo kecil kan Hidup deh Kalo kecil Kalo kecil ditanyakan Pasti jawabnya Kalo jadi polisi Jadi apa Kan Gitu Kalo kecil itu Standar lah Ingin Jadi itu lah Pasti kan Lagi besar-besar nih Yang ngalir Tiba lah Bahasanya tuh Yang penting Begawai dulu kan Nah Kita nak Keinginan Ingin jadi itu Tapi Nggak Tercapai Cimana pula kan Tapi harus berusaha Ingin jadi itu Itu Maksudnya tuh Ngalirnya seperti itu kan Kalo cita-cita pun Terjun ke Macem-macem Siaran kan Jauh Sekolah Kemano Siaran Aku kan lulusan pelayaran Jul Hmm Jadi pelaut Aturan aku nih Kenapa udah ke situ? Ya kan Nggak tahu aku rezekinya mungkin disitu Di Ini Siaran Aku bener Nggak tahu juga Ngapuk ke sini Ini Ya gitu kan Nah itu Sekolah pelayaran Aku punya Jadi penyiar Jadi MC Segala macam Kan jauh tuh Aduh Biasanya megang Bawa pelau Tiba-tiba Megang MC Megang mic Megang jauh kan Berarti abang pernah tahu Salah Satu orang Yang Punya Pemikiran tuh Sekolah dan jurusan itu Tidak menjamin nanti Jalan rezekinya tuh Di jalan pendidikan Iya iya Tidak bisa Kita patok Contohnya Saya kan Sekolah pelayaran Tiba-tiba Itu banyak juga Yang bertanya juga kan Kawan-kawan yang lama Oh Jauh istilahnya Dari Apa namanya Dari Sekolah dulu Dari pelayaran Masa ke penyiaran Kan lain tuh Aturan kan Saya ini Kerjanya di kapal Di laut Itu sebenarnya Kan Kok tiba-tiba kerja di Di penyiaran kan Jauh Berarti Sekolah Banyak juga Tidak bisa nentukan itu Jalan hidup kerja gitu Dimana Di sekolah itu Sampai titik ini bang Abang kan sekarang kan memang Ya duit lah banyak Yang abang ceritain kemarin kan Baju ini kan Baju ini Baju ini saja teman-teman Pernah ditawarin oleh salah satu pengusaha Hongkong Cuma Cuma Dia mau beli Karena Ada produk itu Yang keluar Kayak Sumpah sama handphone Handphone ini Keluar itu Itu cuman kayak Sepuluh Sama kayak baju yang Dipakai Limited Edition lah ya Limited Edition Limited Edition Apa lagi Ditawa sebelumnya Jauh baju Tidak dari saya Kenapa udah dijual Ditawa sebelumnya Tidak cuman Boleh satu ibu Bek Kirain jawabannya Baju tinggal tulang Gitu Aduh Bingung kan kawan itu Tanya apa kan Tidak Masih banyak sebenarnya Pertanyaan-pertanyaan itu Bang Harul Karya-karya yang pernah dibuat Oleh Bang Harul itu Sebelum ini Mau baik sebelum Kenal Zulzain dulu Sebelum lagu kusut munyutu Aduh Apa tuh Untuk Apa nih Di lagu Ataupun di Yang lain Apa ya Kalau di bandul Banyak Jul Di bandul Banyak Lagu-lagu Pop kan Lagu-lagu Aduh dari zaman SMP kan Sampai ke SMA Itu banyak Lagunya Tidak ada Untuk payah YouTube juga Payah kan Publisi Baya Rekaman Pupaya Rekaman-rekaman Sering juga Dulu kan Banyak lah Tapi kalau untuk Kini tuh Ada juga Untuk Untuk Pilkada Yang kemarin Itu juga Ada juga Ada juga Itu lagu Ada Belum Rilis juga Tapi Mungkin Lebih kepada Kawabela dulu Untuk lagu-lagu Itu kan Serem Kalau bisa Berdampingan Kalau bisa Berdampingan 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 Dan saling bergandengan Tangan Kenapa harus Belakangan Beriringan Tidak Tidak Kebayang Nantikan Di 2024 Misal Salah satu contoh Bukan pula Nenek Mbak Abang Dikandidat Sano Saya dikandidat Sini Pengarul Bisa jadi Banyak sering ketemu Kawan-kawan Tapi Masalah Masalah Kita kan Sebagai Entertain Kita kan Profesional Jadi setelah lagu Kusut Monyut Itu bang Kasih bocoran Sedikit Gambaran Apalagi yang akan Digarap oleh Grup Kusut Monyut Aduh lagu juga Masih Insyaallah Tapi Dalam bulan Ini belum Bulan-bulan Depan lah Pas-pas Waso kayaknya Aduh sekitar Tujuh lagu gak sih Aduh? Sudah Tujuh lagu? Tujuh lagu Album tuh Udah Mini album lah kalau tujuh Iya Buat sikak-sikak juga Jules Oh di buat satu-sikak Tidak sanggup Buat sikak-sikak lah dulu Untuk tayangan di Youtube Channel Youtube kan Bahasanya memang Aduh Ini grup Kan gitu Menurut pengamatan Bang Arul Sebagai seorang Musisi Sebagai seorang Entertain Apa kendala Anak-anak Provinsi Jambi ini Di dalam Berkarya Dan menekuni Hobinya Di dunia Entertain dan hiburan Kayaknya orang tu Belum ada wadah dulu Jules Satu wadah Wadah itu Banyak sebenarnya Kan banyak juga lah Ketemu-temu Kawan-kawan Yang lebih sebenarnya Lebih lucu Lebih kreatif Lebih aku Wadah maksudnya itu dalam hati Sekarang kan lah sudah ada Youtube tuh Karena orang tu lah Sudah mulai buat Youtube Buat apa segala macam kan Lebih enak sekarang kan Kalau Ya tapi itulah Merintisnya memang Agak langu Kan Sama-sama kita tahu lah Kalau Youtube Pertamunya Subscribenya Udah tuh jam tayangnya Sekarang tuh kan Dimana Dimana Kesediusan orang tu lah Udah tuh Kesabaran orang tu Untuk nunggu Esen dari Youtube itu Cuma lagi Ini belum lagi Esen keluar Grup lah sudah Bubar Bubar Itu gara-gara apa yul Gara-gara finansialnya Udah ada mencukupi Materinya Kan Nah Lekom lah Youtube Eh Dapur rumah Dapur asam Udah ada jadi juga Yul kan Masih finansialnya Harus itu kuat juga Itulah agak-agak Kurangnya sekarang tuh Gitu tuh Untuk berkreatifitas tuh Dari awal bukannya Bukannya enak Kalau Awalnya tuh yang agak-agak Iya Harus sabar tuh Sudah keluar esen tuh Hei Nanya selera apa Nanya apa Sekalanya Orang Dekani gitu Bukan Bukan kita Yang nyari orang Lalu yang pemuluh-pemuluh kan itu Yang agak Itunya sekarang tuh Kendalanya tuh Karena itu tadi Karena memang harus Karena kita bukan tokoh Peluang Youtube tadi tuh Itu kan Bukan tokoh besar Yang sudah dikenal orang Bukan itu Merintis dari awalnya Salah satu contohnya itu kan Apa namanya itu Harus punya ciri Salah satu Selain finansinya Harus punya ciri Salah satunya Yang dari awal Dari Youtube itu Kayak maile Kayak gitu kan Supaya barang tuh Sopiral kan Supaya barang tuh Sopiral Iya Tapi dalam Tidak Tidak mengkiri juga Hal-hal yang Negatif tuh Jangan Maksudnya tuh Ini mau viral Tapi Melakukan hal-hal yang apa Itu jangan Sesuaikan lah Dengan kompetensi gitu Sebagai apa Misalnya kan Itu baik Cuman Jadi Hobi makan Buatlah konten makan Ya kan Hobi ini Buatlah konten itu Sebenarnya Di perkembangan Teknologi hari ini Yang maju itu Sebenarnya Pola kerja Hari ini tuh Sudah beda Daripada zaman dulu Iya lah Dulu kan Audisi Sekarang enak Lepak HP Cakap Dapat uang Kan kayak gitu Bang Pertanyaan terakhir Sudah ini aku tutup lah Ya tutup HP Banting lah ya Dua HP Ini sih kok Itu sih kok Iya bang Akulah sukses di Youtube Di dunia entertain Dunia hiburan ini Ada Kayak selang waktu Batas aku umur Sekian harus stop Atau Manoketibo Atau malah Ya sampai Itu lah Karena Obedis Oh iya sayo Untuk sayo Oh kalau Batasan pun Dado-dado itu Selagi Penonton senang Selagi Orang masih butuh gitu Terus lah Kalau udah butuh gitu Tepat seolah Bekebon Bang Uangnya Pendapatan uang Di dunia hiburan itu Besar gak sih bang Kalau untuk Jambi Standar lah juh Kalau Nasional ya Kan kalau Banyak orang lihat tuh Musisi Kayaknya kamu buat tampil situ Puluhan miliar Ya kan Heheheheh Tahun langsung Kan Musisi itu kan Satu M lah setahun Satu M Satu M setahun 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 Pendapatan Wah kan buat Satu M Satu M Di dalam setahun Di dalam setahun Pendapatannya Satu Miliar Ngeri Waduh 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 Anak buah ada berapa sekarang? Anak buah ada Aduh Aku yang ikut orang kan Aku yang ikut orang Aku yang ikut orang Aku yang ikut orang Aku yang ikut orang Aduh Nah yang jelasnya Sampu lah Dengan kerja-kerja Seperti di Kantor ini Kerja di Perusahaan ini Sampu Baik Tidak Abang itu mahal Sekali MC 4 juta 5 jutaan Minimal Sepuluh Dua kali naik Aji Jules Sepuluh Kalau keluar daerah Kalau keluar daerah Kau tahu Kau kan pernah Waktu dimerahir Tidak usah diceritain Pengalaman pahit Tidak Manis itu Manis Berujungnya manis Jadi teman-teman Waktu itu Pengalaman Ngejob di salah satu Kabupaten Beda 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 acara Ketemu Ketemu Bang Arul telepon Dimana Zen Aku disini bang Aku juga lagi disini Kesini dulu Waktu itu Bang Arul ngasih duit setebal ini Ini Salam dengan keluarga di rumah Pikir hati yang banyak Ini yang Bang Arul Baiknya Iya Tapi setelah itu Kau beli abang ngokok ke tangan dulu Kau balik di duit Duit tu nak hijau dulu Aku nak dongkos nak balik Buong Kau balik di duit Waktu Kau balik di duit Betul Kau balik di duit